Ini di muka aku udah bener-bener full face banget Dari eyeshadow, mascara, eyeliner Terus juga udah pake bedak, udah pake Banyak banget deh produk udah semua Kecuali bagian alis Nah di alis ini kebetulan sih sebenernya aku memang udah disulam Cuman kalo makeup full face kayak gini Dan aku gak kasih produk eyebrow lagi Dia akan terlihat keabuan-abuan That's why di video ini aku mau ngejelasin Satu produk yang akan aku gunakan di alis aku Untuk melengkapi makeup full face ini Dan produknya apa? Ini dia! Ini dari QL Cosmetic Eyebrow Cream 1,5 gram Mau tau lebih lanjut? Jangan di skip videonya Karena aku akan bedah produk Bersambung Oke jadi kita akan mulai bahas satu per satu Karena kita akan bedah produknya Mulai dari boxnya Ini dia boxnya Dia softbox gitu Ada keterangan produknya dan beratnya Kemudian disini ada Semacam contact personnya Disini ada keterangan Product plus ingredients Terus disini ada Expired datenya Dan Dan di bawah produknya ini ada keterangan Sheetsnya Sebenernya aku gak gitu masalah sama boxnya Cuman agak disayangkan aja Karena di bagian bawah ini cuman ditempelin warna Tanpa diberi penjelasan Ini tuh shades yang apa Kebetulan kan aku dikirimin yang dark brown Jadi aku tau ini dark brown Tapi kan kalo mereka kirimin produk lagi Otomatis kayak kita gak tau gitu Kita lagi pake shades yang mana ya gak sih Lanjut ke harga Aku visit instagram FQL Cosmetics Disitu dijelasin bahwa produk ini Harganya 32 ribu rupiah Wow murah banget ya Dan aku sih udah sempet-sempet liat juga Kalo ini bisa dibeli kayak di Tokopedia Ecommerce Kayak Shopee dan lain sebagainya Jadi kalian boleh langsung cek aja Kalo misalkan kalian manger beli ke pasar Atau toko kecantikan di deket kamu Jadi bisa tinggal nunggu Terus nyampe Lalu kita akan mulai buka dalemnya Oh jadi dia kayak tabung gitu Warnanya hitam dan biru Kembali ke Warna asal QL Ini dia produknya Dan ternyata disini ada dua sisi gitu Yang atas ada brush Yang bawah ada cream Dan creamnya itu 1,5 gram Disini ada brush Dan dibawahnya ada cream 1,5 gram Sekarang aku akan mulai buka dari atas yang bagian brush Dia kasih free and good brush Ini emang biasa dipake untuk bagian alis Super tipis Ini tipis dan miring gitu Dan ini bagus banget sih kalo kamu pake buat alis Ternyata dia bisa dibuka jadi Maybe Aku gak tau ya Maybe tutupnya di Eh bener deh Jadi kayak Kamu bisa sambil pake produknya Pake tutupnya Buat dijadiin pegangan Finder banget sih Ini inovatif sekali Jadi nanti bakal kayak set 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 Terus aku akan buka bagian creamnya Jadi creamnya itu Bentuknya kayak semacam semi-semi deep brow pomade gitu loh Nah Cuman aku belum tau Aku akan coba testing dulu Sekarang aku bakal coba ngetest di tangan aku Mau nge swatch Karena warnanya gak gitu keliatan kalo di dalem Aku akan ambil sedikit aja Di ujungnya banget Terus aku akan nge swatch di tangan aku Guys liat deh Aku pake bener-bener dikit banget Dan hasil segitu banyak Gila woy Bener-bener Aku pake tuh di ujungnya doang Jadi ini warnanya itu kayak dark brown Tapi ada kayak sedikit banget tone yang agak-agak kemerahannya Jadi kayak bagus banget gitu Pasti ini cocok buat banyak orang di berbagai jenis rambut Jadi dia gak yang coklat banget ke abu-abuan Atau coklat banget yang kemerah bangetan gitu kan Tapi ini kayak coklat yang ke abu Tapi ada tone merah yang gitu Ngerti gak sih? Ya mukanya kayak gitu bagus banget Sekarang aku udah siapin air Dan aku mau water test Dia tahan beb Gak luntur sedikitpun Gak gerak sedikitpun dong warnanya Lanjut sekarang aku mau smudge proof Oh ternyata dia gak terlalu kenceng Nahan di alis kita Cuman boleh lah untuk di alis tuh kan Karena kamu juga gak akannya kayak gerasak kerusuk Kayak apa sih Maksudnya kayak bakal tidur kamu bawa Jadi masih fine-fine aja Dan ini kalau aku coba gini-giniin Gak banyak yang gerak Jadi emang karena mungkin yang ini masih basah tadi kan Jadi dia butuh proses untuk mengering Tapi selebihnya oke Dan aku coba diginiin juga Gak ada masalah Jadi tadi kan aku udah water test Dan aman banget Dia gak geser sedikitpun Terus udah di smudge proof Dan ada yang geser sedikit banget Dan habis itu aku coba geser-geser lagi Masih kayak aman-aman aja Kemungkinan karena yang tadi aku geser Dan dia kegeser itu karena Masih basah Kayak gitu Nah sekarang aku akan coba pake di alis aku Aku akan ambil dulu bagian produknya sedikit Bener-bener dikit banget loh ya guys FYI dikit banget Oke kita akan mulai Uuh takut Wow Ini tuh pakenya gampang banget loh si kuasnya Aku gak ngerti apa produknya yang terlalu lembut Atau si kuasnya yang bantu itu Pokoknya kayak dua kesatuan itu bagus banget gitu Aku gak menemukan ku sulitan dalam memakai produk ini Jadi ini perbandingannya Yang kanan pake QL Cosmetics Yang kiri cuman sulaman biasa Dan sumpah Aku gak tau kenapa di kamera Keliatannya dia kayak cokot yang ketuaan Parah banget gitu Tapi aslinya sumpah ini cantik banget gengs Gela amazing Ini bagus banget Serius Ini tuh kayak Warnanya tuh bagus banget gitu loh Pas dipake Dia tuh kayak nyatu sama warna kulit kamu Jadi ada beberapa produk alis Yang ketika kamu pake Dia tuh kayak gak nyatu gitu sama alis kamu Sedangkan ini tuh nyatu Dan ini harganya Rp32.000 men Oke Jadi ini alis yang kalian udah selesai Tinggal yang kiri Aku akan nyelesaiannya dulu Dan setelah itu aku akan Bahas produknya Apakah aku suka atau gak Oke I'll be back Taraaa Udah selesai Alis kanan dan kiri Sumpah Aku gak ngerti lagi Ini aku suka banget Produknya bener-bener suka banget Bener-bener Udah kita langsung bahas aja ya Gimana tanggapan aku Setelah menggunakan produk Dari QL Cosmetics Eyebrow Cream ini Oke Kita akan bahas Dari boxnya Boxnya sih yaudah Karena ini Rp32.000 I don't care Mau bahannya softbox Atau hardbox Karena habis itu juga dibuang Permasalahan di softboxnya Cuman karena ini ditempel Jadi menurut aku ini kurang oke Lebih bagus Kalau dikasih warna Sekalian nomor sheetsnya Atau misalkan Ini tuh nama sheetsnya apa Jadi kalau misalkan Nanti mereka mengeluarkan produk Dengan warna lain Kan kayak orang juga tau gitu kan Ya gak Itu aja Untuk dari softboxnya Terus untuk produknya Ini warnanya glossy Jadi aku ngerasa Ini bener-bener elegan Kayak looks Mahal gitu Gak keliatan yang murahan Nah terus Ide untuk Nambahin brush Angle brush Di ujungnya Dengan harganya Rp32.000 Itu So brilliant Bener-bener Brilliant banget Menurut aku Karena Bener-bener Itu tuh Berfayadah banget guys Terus Kalau kalian beli Deep Brow Pometan brush Kayak merek Milani Oke kalau mereka dapat Kasih Free brush Gitu kan Tapi kalau kayak ABH Mereka gak ngasih free brush Otomatis kalian harus Beli brushnya lagi Kayak Masa Misuko Kalau aku sih Pakai Masa Misuko Nomor 307 Dan itu Harganya ya Satusan gitu kan Sedangkan ini Itu Rp32.000 Itu total Udah Pomet frame-nya Udah sama brush-nya Dan ini tuh Brush-nya bukan Brush abal-abal Bener-bener yang lembutnya tuh Emang lembut dan Ngebantu banget Terus aku akan bahas Dari warna yang dihasilkan Warna yang aku suka banget Bener-bener Dia tuh kayak Masuk Di dalam Alis aku Kayak nyatu Emang alis aku Bagus kayak gini Sedangkan Ada beberapa produk alis tuh Yang dia cuma Nempel di atas Alis Terus kayak Gak bagus gitu loh Ngerti kan maksudnya Kemudian Aku mau bahas Teksturnya Teksturnya bener-bener Enak banget Ditarik itu Jadi Aku sangat merekomendasikan Ini sih Kalau kamu baru Mau belajar pake alis Karena ini gampang banget Ditarik Gampang banget Di Blend Kayak Tinggal Pertama nih ya Tadi aku menyadar Ini gampang di blend Ketika di bagian depan sini Jadi aku tuh Kalau bagian deket hidung Itu pasti aku blend Dan ini bener-bener Gampang banget Beb Sumpah Gampang banget Di blend Aku suka banget Hmm Kecelekannya apa Ini semua bagus Sungguh iya Kualitas oke Jadi kayak Ini tuh 32 ribu Yang sangat amat 32 ribu Luar biasa gitu Jadi kayak Produk lokal Tapi rasa high end Dan Malah lebih Plusnya tuh Dia praktis gitu Dan ini tuh plastik Gak gampang pecah Jadi kayak Aku gak tau lagi Aku mau ngomong apa Pokoknya aku suka banget Produk ini Jadi kalau ditanya dari 1 sampai 10 Berapa nilainya 10 Aku suka banget Bener-bener Aku suka banget Sama produk ini Hmm Suka banget Cuman Oh iya Aku tau Aku punya saran Buat kalian QL Please nambah warna lagi Maybe Satu tone lebih terang Atau satu tone lebih gelap Karena Sometimes Ada orang-orang Yang rambutnya Bener-bener tirang banget Mereka gak mungkin Pake warna kayak gini Di alis Mereka butuh yang lebih Terang Kayak ala-ala korea gitu Atau mungkin Yang emang Rambutnya tuh Bener-bener Keren banget Dan ada orang Yang gak suka Pake alis Warna coklat Dark brown Kayak gini kan Jadi mereka lebih suka Pake yang warnanya hitam Jadi maybe Kalian boleh Nambah warna-warna Kayak gitu Mungkin next time Mereka emang udah berplanning Cuma mereka kuen dark brown dulu Aku juga gak tau Tapi yang jelas Aku suka banget Gimana lagi Mau ngomong Gatau Udah bagus banget Pokoknya Good job Untuk QL Cosmetics Dan aku sangat Men-support QL Cosmetics Sebagai brand lokal Yang luar biasa banget Karena aku sempet Nyobain maskaranya Terus eyelinernya Dan mereka Luar biasa banget Menurut aku Totalitas dalam Membuat produk Mereka gak main-main Meskipun harganya murah Tapi kayak kualitasnya Oke banget gitu So kalau ditanya Apakah aku akan Merekomendasikan produk Ini ke kalian Yes Of course Yes Bener-bener Yes Dan please Believe guys Ini bagus banget Beneran Cobain aja Aku gak bom Cobain aja Udah lah Sekian aja Gak usah banyak Ngomong pokoknya aku suka Sekian video dari aku Semoga kalian suka Sama videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan share penonton Cantik kamu Di luar sana Bye 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 Terima kasih.